Halo saudara, kita ketemu lagi di channel Dawalilis Kali ini saya akan berbagi tentang pompa air celup lagi ya saudara Pompa air celup lagi, pompa air bruslos Nah ini, ini setengah in Nalir terus, ini saya untuk mengkocor mentimun yang baru saya tanam Jadi supaya, apa namanya Supaya tetap dingin maksudnya, tetap lembab Nah ini Ya kita lihat pompanya seperti apa Sepertinya pompa ini sudah sering saya upload Tapi ini dengan cara pasang berbeda Ya kan yang biasanya saya celupkan Nah ternyata Pompa ini bisa ditaruh di atas Artinya untuk menghisap saudara ya Tapi dengan syarat permukaan air jangan terlalu dalam Ya kan saudara Nah ini pompanya Saya paskan dulu Nah ini saya bongkar dulu ya saudara Saya lepas dulu seperti apa pompanya Nah ini saudara Ngalinya penuh ya Ngalinya penuh sekali Menyembur Dan ini saya lepas Nah ini saudara Ini pompa ini Sudah sini saya upload Ini nanti saya kasihkan aslinya Dalam aslinya saya Kasihkan ya Kasih tau kan Supaya dalamnya itu tau Nah ini saya kasihkan aslinya Jadi pompa ini harus pakai tusen saudara Pompa ini harus pakai tusen clap Harus pakai tusen clap Terus ini permukaan air 2 meter Permukaan 2 meter itu masih bisa menyembur ya saudara Tapi asalkan hisapnya itu rapat semua ya saudara Bawahnya dikasih tusen Ini saya pakai Pakai hisap setengah in Pakai hisap setengah in Dan saya langsungkan ke panel Surya 60 WP ini saudara Panel Surya 60 WP Ini panel Surya 60 WP Harganya 450 WP sekarang Ini ya 60 WP Untuk menyalakan satu pompa Dan Ini outputnya 22 V Kalau posisi terik seperti ini 22 V Tapi kalau Kalau pakai beban Belum saya ukur Dan pompa ini bisa juga Dicopkan ke aki Saudara ya Jadi pompa ini Bisa juga dinyalakan dengan Aki ini Jadi kalau sore sudah tidak ada matahari Saya kocornya ini Pakai aki Jadi disini pompa kecil ini ada Disana itu pompa kecil itu ada Untuk ini tetes ini Karena yang mentimun itu Saya lewatkan Kalinya ini Jadi tidak saya Langsung saya ke Dari ini Dari pompa Itu saudara ya Ternyata Pompa celup Bisa untuk menghisap Intinya itu Ini sebenarnya saya tidak Tahu saudara Karena kemarin sore itu Nah hiseng-hiseng aja ya Saya menjajal Saya jajal ini Pakai baterai Kok emak biar Nah Akhirnya saya rapat Kasih rapat semua Terus saya hanya akan pakai Kalau pagi sampai sore Saya hanya akan pakai Panel Surya itu Nah sama panel Surya itu Ya lumayan saudara ya Dengan syarat Hisapnya jangan terlalu dalam ya Kalau untuk hisap 3 meter Saya belum coba Karena ini 2 meter Belum saya coba dihisap Yang 3 meter atau 4 meter Yang intinya ini Masih emak biar Itu saudara ya Untuk cara modifnya itu Untuk cara modifnya Itu Ada di video saya sebelumnya Jadi kalau ditaruh atas Seperti ini Ini harus dimodif Seperti ini Harus dimodif saudara Karena Kalau tidak dimodif Itu Lama-kelama nanti Terbakar Karena pompanya Tidak tercelup air Gitu loh Pompanya Tidak tercelup air Nah seperti ini Ini hisapnya Dan ini Jadi kalau ditaruh atas Seperti ini Ini aman Karena Di dalamnya ini Kali dia hisap Dia ada airnya Gitu loh Jadi Pesinya itu Bisa kecelup air Alias terendam air Alias tidak panas Gitu loh saudara Nanti Pompa yang aslinya Saya tunjukkan Di 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 ini Setelah ini saya Tunjukkan nanti ya Atau di akhir video Pokoknya saya Kasihkan Pompa aslinya ini Dari sini saja Ini saya pakai Langsung panel saja Saudara Karena masih siang Nah Saya pasang Tidak usah pakai Baterai Langsung kita anjepkan Ini saudara Saya baru tahu juga Ini Alhamdulillah Ternyata di atas saja Bisa Jadi Manfaatnya apa Manfaatnya Pompa ini Bisa untuk menghisap Di Sumerbor yang Satu setengah in Gitu loh saudara Jadi Tidak perlu Dicelup Hanya dengan Sumerbor Satu setengah in Ini bisa untuk Menghisap Gitu loh saudara ya Jadi itu Tidak perlu Mengebor yang besar-besar Asalkan Rendah Asalkan rendah Pokoknya Anunya itu loh Permukaan airnya Ini harus dikocok Kalau suaranya Keras Itu berarti Sini belum ada Airnya Belum ada Airnya Jadi Bahaya Bahaya Terbakar Nah Lihat saudara Mancurnya Sangat Makbior Sekali Nah Menyembur Ini Sekitaran Jam Sebelas Nah Pompa Kecil Kecil-kecil Makbior Nah Ya kan Sangat Kecil Sekali Pompanya Itu Sangat Kecil Sekali Tapi Mantap Ya kan Makbior Sekali Ya Sekian Saudara Untuk Berbagi Ilmunya Mudah-mudahan Dengan ini Saudara Bisa Memanfaatkan Sumur-sumur Yang Kecil Ya Sumur casing Yang kecil Itu bisa Melanfaatkan Pakai Ini Di sawah Ataupun Di rumah Yang penting Yang penting Apa namanya Yang penting Hisapnya Jangan terlalu dalam Kalau misalkan Permukaan air 3 meter Dicoba Kuat apa enggak Nanti Atau Di video Seberikutnya Saya Cobakan Atau Saya sharekan Kuat apa enggak Di permukaan 3 meter Atau 4 meter Sekian Saudara Terima kasih Terima kasih Sekian Terima kasih